salam kreatif teman-teman kali ini saya akan bahas cara pengaplikasian dari corcoran yang udah kita buat sebelumnya dan backisting-backisting yang udah kita buat juga nah disini untuk backisting dari top table kompor dan meja top table nya juga ya untuk hasilnya seperti ini dia depannya dia saya buat lebih tipis jadi seolah-olah dia itu cuma tiga sentian padahal tebalnya ini keseluruhan 4,5 cm ya untuk top table dan kaki-kakinya kenapa ini saya pakai kaki-kaki ya karena supaya top tablenya itu benar-benar aman dan kita bisa tidur nyenyak karena suatu saat dalam tempo yang lama kalau beton menggantung terus di dinding itu mengkhawatirkan dia akan mengalami ngayun ya atau turun gitu jadi permukaan top table nya karena berat ya teman-teman dan hanya bersandar pada besi yang nancep ke dinding dan itu sangat riskan itu bisa menyebabkan kalau dindingnya retak nanti meja nya ikut retak juga gitu jadi ikut turun kalau ada penurunan dari fondasi nah kalau dibikin ini terpisah seperti ini ya Insya Allah nanti kalau temboknya bermasalah top table atau kitchen setnya itu enggak ikut bermasalah nah untuk potongan dari list depannya itu benar-benar harus rapih ya semuanya itu enggak boleh ada bopak-bopak gitu nah disini udah kita coba install untuk separuhnya dulu untuk mindahin kompor karena aktivitas di rumah yang akan kita pasangi kitchen set itu harus tetap berjalan ya teman-teman tiap hari orang itu harus masak dan sebisa mungkin enggak ngebul enggak debu enggak kotor gitu jadi kalau kita pakai aplikasikan yang plug and play seperti ini ya Insya Allah ini aktivitas masak memasak di dapur tetap bisa berjalan sedangkan kita bisa terus tetap pasang top table nya itu sesuai dengan yang udah direncanakan dan untuk kompornya tipis banget kompornya ini agak beda ya dengan kompor-kompor biasa yang murah ya ini enggak ada kakinya enggak ada dudukannya jadi nanti akan saya buatkan dudukannya nah seperti apa dudukannya itu nanti akan saya tunjukkan ke teman-teman nah disini udah kita bokar ya untuk lapor lamanya dan kalau untuk pemotongan siku ya teman-teman pemula bisa lakukan cara ini nih jadi sikunya itu benar-benar bisa lurus dan aman dari bopak-bopak atau salah mentok ke bagian yang licin dari granit ya itu bisa terjadi gompal ya supaya enggak terjadi gompal lakukan hal ini untuk teman-teman pemula nah seperti ini ya teman-teman jadi kita buat cowok dulu garis lurus dari atas seberapa tipis itu bisa kita setting disini jadi kalau menurut saya jangan terlalu tipis karena kalau terlalu tipis nanti kepentok dia bisa mudah untuk gompal ya jadi segini cukup lah nah kalau udah seperti ini kita babat dulu yang paling ujung karena kalau yang paling ujung belakangan yang belakangnya itu udah tipis ini kita khawatirkan ada gompal di ujung udah jauh-jauh perjalanan kita ternyata di ujungnya gompal dan itu gagal kita harus mengulang dari awal nah jangan sampai seperti itu makanya kita hajar dulu bagian yang ujung baru kita mulai lagi dari awal ya seperti tadi untuk kita dorong kita potong sikutnya selamat menikmati selamat menikmati nah nah jadi hasilnya seperti ini ya buat teman-teman pemula ini Insyaallah enggak meleset anti meleset jadi dari ukuran ketebalan lancipan dari siku kita itu benar-benar bisa akurat dan gunakan juga peralatan yang memadai ya seperti masker headset ya untuk mengelindungi gendang telinga kita melindungi hidung kita dari debu ya sehingga benar-benar prosesnya itu aman dan juga pakai cover blade nya untuk mata pisau dari gerindanya supaya percikan apinya itu enggak mengenai wajah karena itu sangat panas dan berbahaya nah kalau udah diaplikasikan jadinya seperti ini ya untuk pinggiran-pinggiran sikunya itu dia manis sekali dan benar-benar tipis tapi enggak terlalu tipis ya karena seperti yang saya bilang tadi kalau terlalu tipis nanti semennya itu enggak nempel karena hanya nempel di ujung-ujung licin dari granit selain itu juga menyebabkan powernya itu menjadi kurang dia tipis jadi rentan kalau ada benturan bisa bopak nah penginstalannya seperti ini ya jadi ada besi yang nancep ke dinding sana ya untuk kaki-kakinya dan bawahnya ini nanti dicor supaya dia lebih kuat lagi dan sama sekali enggak bergerak untuk kaki-kaki atau dinding kaki-kakinya ya untuk bagian potongan-potongannya semua udah aman jadi di channel kaum kreatif itu udah banyak tersedia ya untuk cara potongan-potongan yang presisi dan lurus maupun yang halus ya ini untuk kelanjutannya seperti ini tinggal saya terusin-terusin aja tinggal dipasang-pasangin aja nah kalau ini udah kita pasangin juga untuk granit dindingnya nah disini pakai granit juga pilihan dari request dari customer-nya itu sendiri ya warna hitam ini untuk kelanjutannya ada masih kemari ya sekitar 120 sentian ya jadi belum dieksekusi karena mau ada pemeriksaan untuk fondasinya itu sendiri nah untuk dasarnya ini udah di cor seperti ini cornya itu sekisaran 4,5 senti ya karena nanti ada granit juga atau keramik 1 senti jadi dia ketebalan untuk bawahnya jadi 5 sentian nah seperti ini ya setelah kita install untuk granitnya bagian lantai dari kabinetnya nah untuk dinding-dindingnya nanti dinding-dindingnya itu di aci ataupun mau diplamir boleh ya tapi lebih baik sih di aci ya sesuai dengan request dari customer customer maunya di aci ya kita aci kalaupun tidak di aci ya nggak apa-apa sih sebenarnya kalau udah diplamir nah kalau untuk acian seperti ini ya ini udah kita aci ada beberapa bagian yang belum di aci ya nanti diterusin aja tinggal diterusin aja untuk bagian list depannya juga kita udah tempelin potongan dari granit juga tunggu kering sekitar 2-4 harian cukup lah ya untuk langsung dicat aja ya nggak usah diplamir lagi kalau udah di aci seperti ini teman-teman jadi hasilnya kayak gini karena sekat-sekat kabinet mejanya udah ada jadi ini akan sangat hemat kalau kita tinggal langsung pasang pintu-pintunya doang masang pintu dengan membuat kabinet bawah meja itu hampir 3 kali lipat ya beda biayanya jadi ini akan jauh lebih hemat dan jauh lebih kokoh sehingga teman-teman bisa tidurnya nyak jagaan bawah kompor dibuat seperti ini ya jadi ada besi-besi tulangan masuk ke masing-masing dinding ya jadi tinggal kita cor lagi dan hasilnya seperti ini semoga bermanfaat semoga kita semua selalu sehat banyak rejeki makin kreatif dan diberkahi kesuksesan amin